Halo sobat-sobat, kembali lagi di Weekly OnCam. Bersama saya, Surya Ganda Syahputra dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris yang akan membawakan kabar Universitas Air Langga selama seminggu ke belakang. Baik, kabar pertama. Uner beri pengarahan pada orang tua mahasiswa baru lewat Silmaba. Universitas Air Langga baru saja menerima ribuan mahasiswa baru dari berbagai jalur seleksi. Berkaitan dengan hal itu, Uner menggelar siratu rohmi dengan orang tua mahasiswa baru dengan menggandeng Pusat Pengelola Dana Sosial atau Puspas Unair. Acara itu berlangsung Senin 12 Agustus 2024 di Air Langga Convention Center, Kampus Mercy, Unair. Dalam kesempatan itu, Rektor Uner Prof. Dr. Mohamad Nasih S.E.M.T.A.K. memberikan pengarahan bagi orang tua. Ia mengatakan bahwa sukses atau tidaknya mahasiswa bergantung pada pribadi mahasiswa tersebut. Baiklah, kabar yang kedua. Mengukuhkan 8.732 mahasiswa baru, Rektor Uner jadilah pembelajar sejati. Universitas Air Langga kembali mengukuhkan putra dan putri terbaik bangsa menjadi Ksatria Muda Air Langga pada Rabu 14 Agustus 2024. Kali ini, Uner mengukuhkan sejumlah 8.732 mahasiswa baru pada program pendidikan sarjana, sarjana terapan, dan ahli media. Pengukuhan berlangsung meriah di Air Langga Convention Center, Kampus Mercy. Rektor Uner, Prof. Dr. Mohamad Nasih S.E.M.T.A.K. Menyampaikan bahwa mahasiswa Uner harus belajar dengan serius dan sebaik mungkin agar bisa menjadi pemimpin yang hebat di masa depan. Kabar yang ketiga. Hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Rektor Uner ajak masyarakat lanjutkan perjuangan para pejuang. Universitas Air Langga menggelar upacara dalam rangka menyebut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada Sabtu 17 Agustus 2024. Upacara berlangsung di halaman kantor manajemen Kampus Mercy, Uner. Rektor Uner, Prof. Dr. Mohamad Nasih S.E.M.T.A.K. yang memimpin langsung jalannya upacara. Pimpinan universitas hingga fakultas, serta seluruh cipitas akademika Uner hadir pada upacara ini. Prof. Nasih dalam amanatnya menyampaikan kemerdekaan bangsa perlu dirayakan dengan rasa syukur. Prof. Nasih juga mengajak seluruh peserta upacara untuk mengingat kembali sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan mengabarkan prestasi yang membanggakan dari Sobat Hebat selama satu minggu kebelakang. Prestasi pertama, raih dua gelar sekaligus. Berkesempatan mengenyam pendidikan di dua universitas ternama sekaligus merupakan privilege bagi seorang mahasiswa. Gisela Keila Matea namanya, istudawan fakultas hukum berhasil meraih gelar dari Universitas Airlangga dan Maastricht University, serta memperoleh indeks prestasi kumulatif atau IPK nyaris sempurna yakni 3,97. Tidak mudah bagi Gisela untuk menjalani pendidikan di dua universitas ternama. Pasalnya, kedua universitas tersebut memiliki sistem pendidikan yang sangat berbeda yang mengharuskannya beradaptasi dengan cepat. Namun, hal itu tidak sedikitpun menyurutkan semangat belajar dari Gisela. Prestasi yang kedua, pengalaman mahasiswa FKH magang di Rumah Sakit Dewan Singapura. Universitas Airlangga selalu mendorong mahasiswa untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik melalui berbagai program. Baik melalui kelas perkulian, organisasi, hingga program pertukaran dan magang ke luar negeri. Kali ini, Queen Alvina Gusti Firdaus dari mahasiswa koasisten atau kuas Fakultas Kedokteran Dewan atau FKH UNER berkesempatan untuk mengikuti program magang ke luar negeri melalui program Veterinary Surgion Attachment Intensive Student. Queen, panggilan akrabnya, mengikuti program tersebut selama satu minggu, dari tanggal 1 sampai 8 Agustus 2024. Yang menjalani program magang tersebut, Bebeth Crowd Animal Specialist dan Emergency Hospital Singapore, satu-satunya rumah sakit hewan, rujukan independen di Sulawesi Singapura. Baiklah prestasi yang ketiga, KJ Linguistik Forensik Narasi Pilpres, mahasiswa UNER jadi penyaji terbaik Seminar Bawaslu. Rafida Mumtaz, mahasiswi Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, berhasil meraih predikat penyaji terbaik di Seminar dan Lokakarya oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kalimantan Selatan. Acara berlangsung pada Kamis 8 Agustus 2024 hingga Minggu 11 Agustus 2024 di Banjarmasin dengan tema besar Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2024. Rafida menggagas artikel bertajuk Konteks Kollaps dalam pembentukan hoax dan hate speech pada kampanye Bazar Pemilu 2024, Tinjauan Linguistik Forensik dan Peran Bawaslu. Ia membahas bagaimana teknik kampanye yang dilakukan oleh Bazar di media sosial. Selanjutnya prestasi yang keempat, cerita Afrik juarai bisnis case tingkat internasional. Kabar membanggakan datang dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Afrik Abrar Rahman Tia. Mahasiswa tahun ketiga sastra Inggris Unair berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang bertaraf internasional pada Kamis sampai Jumat 8-9 Agustus 2024. Afrik bersama dua orang timnya sukses membawa pulang juara tiga dalam bisnis case competition pada serangkaian ASEAN School of Business Network atau ASBN Student Symposium 2024. Kompetisi bergengsi ini mempertemukan bahwa mahasiswa dari sejumlah universitas ternama baik dari lokal maupun global. Baiklah prestasi yang kelima. Tim Sehatin Raih Juara Tiga Lomba Startup. Tim Sehatin dari Universitas Airlangga berhasil meraih prestasi yang membanggakan. Tim yang beranggotakan lima mahasiswa itu meraih juara ketiga dalam ajang startup festival dan kompetisi yang diadakan oleh ELH Sekolah Pasca Sarjana Unair pada Sabtu 10 Agustus 2024. Tim tersebut terdiri dari Ira Nurwahyu Kusuma, S1 Kebidanan sebagai CEO. Ari Tricah Yanti, S1 Kebidanan sebagai COO. Rianto, S1 Akutansi sebagai CFO. Dan Leninur Kalimah, S1 Kedokteran Hewan sebagai CMO. Serta Rais Ilham Nustara, S1 Sistem Informasi sebagai kolaborator IT. Berhasil menampilkan inovasi bisnis mereka yang berfokus pada edukasi, konsultasi, dan produk makanan sehat untuk ibu dan anak. Selanjutnya prestasi ke enam. Ilmuwan Unair yang mendunia. Wisuda periode 243 Universitas Air Langga menjadi akhir dari perjuangan manis Muhammad Ikhlas Abjan dalam mengarungi luasnya samudera pengetahuan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Air Langga. Melalui berbagai prestasi yang membanggakan, hingga namanya dikenal sebagai salah satu ilmuwan berbakat dunia, ikhlas sapaan akrabnya berhasil menjadi wisudawan terbaik jenjang S3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Air Langga. Berasal dari kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Tidak menyurutkan Abjan untuk pergi ke kota yang jauh dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Ia mulai pendidikan doktoral di Unair pada tahun 2002 sampai 2024 di Universitas Air Langga dengan bimbingan Prof. Dr. Nani Siti Aminah MSI dan Prof. Dr. Alfida Novi Kristianti DEA. Selanjutnya prestasi ke tujuh. Mahasiswa Unair sabet tiga penghargaan di International Youth Conference 2024. Pukiran prestasi demi prestasi terus dicetak oleh Kesatria Air Langga. Kali ini prestasi datang dari Iqbal Rokim Al-Farisi, Fakultas Ilmu Budaya, Firman Maulana Barokah, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Muhammad Dimas Ferdiansyah, Fakultas Ilmu Budaya, Ihsan, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Deva Fitra Firdausa Anwar dari Fakultas Kedokteran. Kelima mahasiswa tersebut berhasil meraih tiga penghargaan, yakni juara utama Gold Medal Subtema Environment, juara kedua Silver Medal Subtema Health, dan Runner Up International Youth Conference 2024. Mereka meraih penghargaan pada ajang International Youth Conference atau IEC Essay Competition 2024 yang berlangsung di Universiti Putra Malaysia pada Minggu sampai Senin, tanggal 11 sampai 12 Agustus 2024. Oke, itu tadi sobat-sobat beberapa kabar dari Universitas Air Langga selama satu minggu kebelakang. Jika kalian ingin melihat beritas lengkapnya, bisa kunjungi di website Universitas Air Langga di www.uner.se.id. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat untuk sobat hebat yang meraih prestasi untuk Universitas Air Langga. Saya Surya Gandasya Putra mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sampai bertemu di minggu depan. Salam Unar Hebat!